Ini Eki Listianto Ia membunuh Angela Hindriati pada 2021 lalu Penyebabnya adalah sakit hati Gak cuma itu, Eki juga memutilasinya sampai sulit diidentifikasi Jasadnya lalu disimpan di dalam box selama satu tahun lebih Sejak November 2021 Ini bukanlah kasus mutilasi Kamu ingat dengan kasus Rian Jombang? Ya, 11 orang dimutilasi Atau kasus-kasus ini? Mengapa mutilasi sering dilakukan para pembunuh? Eki dan Angela berkenalan lewat forum Kaskus pada tahun 2018 Mulanya kerjasama proyek hidroponik dan berlanjut ke tukar nomor Pada 17 Agustus 2018, mereka bertemu untuk yang pertama kalinya Dan setelahnya, kian akrab Namun, Angela sempat hilang di Bandung pada Juli 2019 Pihak keluarganya pun melapor ke polisi Juli 2021, korban tiba-tiba mengajak Eki untuk ketemuan di apartemen Kalibata City Ternyata selama dua tahun itu, Angela sembunyi di sana Mereka malah jadi punya hubungan spesial Walaupun Eki sudah punya istri Relasi berlanjut Sampai pada 2 November 2021 Korban bertemu pelaku di kosan Eki Dan mendesak untuk dinikahi Eki menolaknya Angela pun marah Dan mengancam bocorkan perselingkuhan mereka Eki ngamuk dan korban dicekik sampai tewas Eki panik Ia membeli kopi untuk samarkan bau mayat Dan kembali ke rumahnya selama dua hari Eki balik kos Dan mempersiapkan gergaji listrik sampai plastik Alat-alat itu dipakai untuk memutilasi Angela Korban dimutilasi Agar muat dimasukkan ke dalam box kontainer Aksi sadis Eki tidak terendus sama sekali Sampai akhirnya pada 30 Desember 2022 Polisi menemukan jasad Angela Penemuan itu berawal Dari laporan istri Eki ke polisi Ia bilang kalau Eki hilang Eki ternyata gak hilang Ia cuma pura-pura hilang Ia pun ditangkap Dan kasus pembunuhan Angela terkuak Eki memang terkenal sebagai sosok penipu yang ulung Kata polisi Eki sering mengincar Perempuan mapan yang lebih tua lewat aplikasi kencan Ia bahkan menipu perempuan dengan memasang foto anak Dari pacarnya yang berkebutuhan khusus Fakta lainnya Eki suka ngutang ke banyak perempuan Ia juga ngaku kalau dokter Meskipun aslinya gak lulus kuliah Menurut Peter Morrell Profesor di University of Leeds Ada 4 motif yang jadi pemicu orang berani ngebunuh Nafsu, cinta, kebencian, dan harta Orang bisa membunuh saingannya Demi orang yang ia inginkan secara seksual Seseorang juga bisa ngebunuh karena terlalu cinta Rasa benci dan keinginan mendapat harta Juga bisa ngedorong untuk bikin nyawa orang melayang Intinya, membunuh Demi memperoleh manfaat tertentu Psikolog forensik Universitas Indonesia Reza Indragiri menyebut Bahwa usai membunuh Pelaku berusaha menutup-nutupi aksinya Kalau dalam kasus Angela Pelaku memutilasi Karena takut aksinya ketahuan warga Artinya, metode mutilasi dilakukan Demi menghilangkan jejak Kita bisa perkirakan bahwa Seseorang pun melakukan tindakan mutilasi Tanpanya Diatar belakangnya oleh keinginan yang bersangkutan Yaitu si pelaku agar bisa lolos dari ketahuan jawaban hukum Aksi mutilasi dengan demikian Bisa dipahami sebagai cara untuk Mempersulit otoritas penegakan hukum Untuk menemukan Dan mengidentifikasi korban Tapi kita juga tidak bisa menutup Serta merta spekulasi Bahwa seseorang melakukan mutilasi Dikarenakan Ini sebagai sebuah ekspresi Dari perasaan negatif Yang seolah-olah Tidak akan bisa terpuaskan Hanya dengan melakukan pembunuhan Jadi seseorang yang sudah Mencabutnya orang lain Barangkali masih dikuasai oleh Gelegak amarah Masih diliputi oleh Perasaan-perasaan negatif Dan perasaan-perasaan itu Baru sirna Dengan kata lain Pelakunya baru bisa merasa lega Kalau tindakan pembunuhan ini Disusul dengan tindakan kekerasan berikutnya Yaitu dengan cara Misalnya mencacah-cacah tubuh korbannya Halo, saya Juan Robin Saya menyusun laporan ini Kamu bisa menonton video Explains lainnya dari kami Di kanal Youtube Narasi Newsroom Kami membahas berbagai tema Mulai dari kucing Sampai pembunuhan misterius Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya